Apapun yang ingin kamu ketahui, aku akan memberitahumu. Tapi, aku punya syarat. Demon Marshal Old Eight menatap lurus ke arah Feng Hao. Keputusan ini sangat mendadak, namun baginya, yang mengetahui bahwa tidak ada batasan waktu untuk berkultivasi, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Selama dia bisa menjadi puncak eksistensi dunia, bukan tidak mungkin untuk berkultivasi dari awal. Menurut pengetahuannya, banyak sekali ahli di alam semesta yang terus-menerus bereinkarnasi dan berkultivasi, agar terus-menerus menerobos dirinya sendiri. Feng Hao tidak menyangka kesadaran Demon Marshal Old Eight begitu tinggi, dan sedikit terkejut, kondisi apa. Demon Marshal berkata dengan nada serius, saya ingin tinggal di sini selamanya. Apa? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Keadaan ini, dia sedikit terkejut. Demon Marshal berpikir bahwa Feng Hao tidak mendengarnya dengan jelas, dan berkata lagi, saya ingin tinggal di dunia ini selamanya. Of! Tidak jauh dari situ, ketika Chiyu mendengar kata-kata Demon Marshal, dia tidak bisa menahan tawa. Dia awalnya berpikir bahwa orang ini berani mendiskusikan kondisi dengan Feng Hao, nyalinya agak terlalu besar. Siapa sangka syaratnya adalah tetap berada di Win University. Menarik! Datang untuk menjadi karung pasirnya. Feng Hao memelototi Chiyu, dan Chiyu segera merasakan kekuatan yang kuat datang ke arahnya, dan sebelum dia bisa memblokirnya, dia dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan linglung, dan tidak dapat menemukan arahnya. Pada saat itu, Chiyu menetap. Feng Hao memandang Demon Marshal Old Eight, dan berkata, tentu saja kamu bisa tinggal di sini selamanya. Tapi kamu harus tahu, ini bukan dunia yang lengkap. Kondisi Demon Marshal adalah sesuatu yang tidak diharapkan Feng Hao. Dia sangat terkejut pihak lain ingin tinggal di sini. Demon Marshal juga tahu bahwa di dunia Feng Hao, apapun yang dia pikirkan, akan diketahui oleh Feng Hao. Dia mungkin juga mengatakannya. Di Asgard, aku sudah ditangkap olehmu, tidak mungkin untuk kembali, juga tidak mungkin untuk tinggal di alam semesta, lebih baik hidup lagi di duniamu ini, kata Demon Marshal Old Eight. Feng Hao memperhatikan Demon Marshal Old Eight secara mendalam. Orang ini. Dia tidak terlihat terlalu menyebalkan, dia terlihat sangat manis. Tentu. Feng Hao menganggup dan berkata, Kaisar ini menyetujui persyaratanmu. Bicaralah. Komandan Iblis menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Lalu, dia menceritakan segalanya tentang Kaisar Iblis. Ternyata setelah penciptaan alam semesta, ada energi kekacauan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar, menciptakan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dunia-dunia ini juga mulai melahirkan makhluk hidup, berkembang biak dan menggunakan energi kekacauan primordial untuk bercocok tanam. Ada dunia di mana makhluk hidup berkultivasi dengan cepat, sementara yang lain berkultivasi dengan lambat. Dan ada juga dunia yang paling biasa. Sejak saat itu, alam semesta terbagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Tempat pangu membelah langit dan membelah bumi berada di tata surya, disertai dengan kristal dewa. Setelah pangu meninggal, mata kirinya menjadi matahari, mata kanannya menjadi bulan, dan rambut serta janggutnya menjadi bintang di langit. Tubuhnya menjadi 3 gunung dan 5 puncak, darahnya menjadi sungai, tulang dan sum-sumnya menjadi tambang, dan kulit serta rambutnya menjadi tumbuhan. Jiwa menjadi manusia, dan sejak saat itu, manusia adalah makhluk yang paling cerdas dari semua makhluk. Oleh karena itu, seluruh makhluk hidup di alam semesta bangga dengan wujud manusia. Bumi terbentuk dari kristal ilahi itu. Tapi ini tidak penting, yang penting adalah pangu memiliki 3 esensi inti, yang juga paling istimewa. Dua di antaranya memasuki dunia seribu besar yang legendaris, sementara satu lagi, tetap berada di alam semesta. Komandan Iblis Delapan Tua tidak tahu apa jadinya 2 esensi lainnya, tapi dia tahu, bahwa yang tersisa di alam semesta telah bereinkarnasi menjadi kaisar semua iblis. Ini adalah segalanya tentang kaisar dari semua iblis. Dia adalah inkarnasi dari Dewa Agung Pangu, yang tertinggi dan tak tertandingi. Komandan Iblis Delapan Tua mau tidak mau merasa iri. Tapi dia percaya, bahwa di dunia Feng Hao yang tidak sempurna, dia juga akan menjadi eksistensi seperti kaisar semua iblis. Tetapi, Komandan Iblis Delapan Tua tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Feng Hao, dan kemudian memikirkan tentang kemunculan kaisar iblis. Lalu, seperti tersambar petir, dia berkata dengan suara gemetar, kamu, kamu adalah penjelmaan Dewa Agung Pangu. Kamu bukan berasal dari alam semesta, kamu berasal dari Great Towsan World. Feng Hao menatap Demon Commander Old Eight sambil tersenyum, dan ada sedikit pujian di matanya. Dia sebenarnya bisa menebak dari mana asalnya. Namun, ini juga berarti bahwa Komandan Iblis Delapan Tua ini tidak mengarang cerita, dan semuanya benar. Dua esensi Pangu pergi ke dunia seribu besar, yang satu menjadi Pangu dari dunia seribu besar, dan yang lainnya. Jelas merupakan dirinya sendiri. Demon Marshal Old Eight telah menguatkan hatinya untuk mengikuti Feng Hao. Feng Hao dan kaisar iblis berasal dari sumber yang sama, dan tampaknya, Feng Hao jelas lebih kuat. Pertama, Feng Hao mampu menyeberang, dan dunia yang diciptakan sendiri ini juga lebih sempurna daripada kaisar iblis. Di masa depan, jika peluang bumi jatuh ke tangan Feng Hao, itu akan menjadi reinkarnasi Pangu, yang dikenal sebagai penguasa seluruh dunia. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku sendirian di dunia kaisar angin, Komandan Iblis Delapan Tua tersedak isak tangisnya. Dia sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Selama dia tinggal, di masa depan, ketika Feng Hao menjadi penguasa seluruh dunia, dia pasti akan menjadi puncak keberadaan alam semesta angin. Feng Hao sedikit tidak terbiasa dengan antusiasme Demon Commander Old Eight. Untungnya, orang ini tidak-tidak setia, dan sepertinya menolak kaisar iblis dari lubuk hatinya. Setelah mengetahui asal-usul kaisar iblis, Feng Hao juga menemukan hubungan antara dunia ini dan dunia seribu besar. Awalnya kekacauan, tapi dipecah oleh kapak panggu, dan sejak saat itu, semua makhluk hidup tumbuh. Kamu dan Cikamu tinggal di alam semesta angin. Setelah mengatakan ini, Feng Hao menghilang ke alam semesta angin dengan tahta. Saat ini, Win Universe tidak memiliki matahari, bulan, atau bintang, dan tampak sangat terpencil. Namun hukum dalam segala aspek sudah sangat matang. Ini hanya disempurnakan dengan bantuan penguasa alam semestalin. Itu setara dengan seseorang yang secara langsung memberi Feng Hao sebuah templat, dan dia hanya perlu menyempurnakannya sesuai dengan templatnya. Setelah Feng Hao meninggalkan Win Universe, Komandan Iblis Delapan Tua tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia melihat ke arah Ciyu dan berkata, Jadi kamu adalah Ciyu. Orang yang naik dari bumi ke alam yang lebih tinggi dan menyebut dirinya Dewa Iblis. Di kejauhan, Ciyu yang masih mengunyah tercengang saat mendengar kata-kata Komandan Iblis Delapan Tua. Orang yang belum mengenalnya pasti tidak akan mengetahui nama Dewa Iblis Ciyu. Bagaimana orang ini tahu? Sudut mulut Komandan Iblis Delapan Tua melengkung, dan berkata, Aku berkata, Kamu terlihat agak familiar, Perhatikan baik-baik, Apakah kamu ingat? Siapa aku? Ciyu melihat ke arah Komandan Iblis Delapan Tua, yang terus bertingkah seperti atasan, dan tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Itu kamu, Dua belas Komandan Iblis Kaisar Iblis, Liren Chou, Peringkat Kedelapan. Mata Ciyu membelalak, dan dia sangat terkejut. Sudut mulut Komandan Iblis Liren Chou melengkung, Kamu masih ingat, Lumayan. Namun, setelah Ciyu terkejut, dia tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggangnya dan tertawa liar, dan berkata, Haha, itu benar-benar daos surgawi, Samsara. Jika kamu tidak percaya padaku, Lihat ke atas, Siapa yang akan diampuni oleh surga? Kamu, Saat itu aku ingin menjadi bawahan Kaisar Iblis, tetapi kamu mengusirku dari 10 ribu alam Iblis, Pembalasan. Pembalasan. Lihat apakah aku tidak menendang asteris sesmu sampai meledak. Petik 2. 3612. Anda. Mata Demon Marshal Liren Chou hampir keluar. Baru kemudian dia ingat bahwa ini adalah Win Universe, dan dia hanyalah orang biasa. Tapi Ciyu berbeda, orang ini telah tiba sebelum dia. Kaisar Angin, Selamatkan aku. Liren Chou meraung, tapi selain suaranya yang bergema di udara dan tawa Ciyu yang tak terkendali, tidak ada gerakan lain. Bang. Ah. Ketika Feng Hao muncul kembali di Asgard, bibirnya membentuk senyuman. Setelah mengetahui asal-usul Kaisar Iblis dari Marshal Iblis Liren Chou, ditambah dengan fakta bahwa Marshal Iblis Liren Chou telah meninggalkan kegelapan demi cahaya, Feng Hao merasa bahwa Kaisar Iblis lebih rendah darinya. Namun kenyataannya, Feng Hao sangat jelas bahwa budidayanya sendiri lebih lemah daripada milik Kaisar Iblis, kecuali dia benar-benar memulihkan budidayanya di dunia tanpa batas. Adapun mengapa Kaisar Iblis tidak menciptakan dunianya sendiri, itu adalah masalah peluang. Lagipula, tidak semua orang bisa menjadi koi. Kaisar Angin. Tidak lama setelah Feng Hao muncul di puncak gunung, Dewa Perang Tir terbang mendekat. Ketika dia melihat bahwa tidak ada Demon Marshal selain Feng Hao, dia tercengang. Di mana pencuri itu? Tir bertanya. Feng Hao terkeke, dia pergi karena ada yang harus dia lakukan. Tir kaget, dia, dot dia pergi. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Demon Marshal ini telah memimpin Dewa Keajaiban Perkasa dan Tentara Iblis untuk menyerang Asgard. Itu adalah penjahat perang, bagaimana dia bisa dilepaskan begitu saja? Feng Hao berkata, jangan khawatir, dia bisa kembali kapan saja dari mana dia pergi. Bagaimana mungkin? Tentu saja Tir tidak percaya. Bagaimana seseorang bisa pergi dan kembali kapanpun mereka mau? Hanya ada satu jembatan pelangi. Demon Marshal itu bukan dari alam Dewa, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk melewati jembatan pelangi. Itu mungkin. Lihat. Untuk mencegah para Dewa Asgard mengkhawatirkan kembalinya Demon Marshal Li Renchou, Feng Hao menarik Li Renchou keluar dari Win Universi. Bagaimanapun, Li Renchou meminta bantuan di alam semesta angin. Ketika Li Renchou keluar, pakaiannya compang kemping, rambutnya berantakan, dan wajahnya bengkak. Aku sangat sedih. Kaisar angin, keluarkan Ciyu. Aku ingin membalas dendam. Li Renchou menghirup udara alam semesta dan memulihkan luka-lukanya dalam sekejap. Dia berteriak-teriak demi nyawa Ciyu. Namun, Tyr, Dewa Perang, tercengang. Dia baru saja melihat dengan matanya sendiri. Demon Marshal Li Renchou muncul entah dari mana, seolah dia bersembunyi di kehampaan. Bagaimana? Bagaimana dia muncul? Suara Ti bergetar. Ini terlalu mengejutkan baginya. Siapa sangka jika dia benar-benar ingin Demon Marshal muncul, dia akan benar-benar muncul. Namun, ini adalah Asgard. Tidak mungkin bagi siapapun untuk bersembunyi di Void, dan tidak ada gerbang Void yang menghubungkan kedua tempat tadi. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao terkekeh. Jangan terlalu khawatir tentang bagaimana dia muncul. Yang perlu kamu ketahui adalah dia tidak akan lagi menyerang Asgard. Ti menghela napas lega. Meski banyak keraguan, hasil yang disebutkan Feng Hao sudah sangat bagus. Kaisar Angin, keluarkan Ciyu. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin membunuhnya. Celana Li Renchou telah menjadi celana terbelah. Ketika angin bertiup, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Feng Hao tidak menyangka Ciyu begitu kejam. Feng Hao dengan jelas mendengar percakapan antara Li Renchou dan Ciyu di Alam Semesta Angin. Ciyu ingin mengandalkan Li Renchou untuk bergabung dengan Kaisar Iblis, namun harapannya dihancurkan oleh Li Renchou. Jadi dia baru saja membalas dendam. Meskipun dia agak kasar, itu tidak cukup untuk membunuh Li Renchou. Namun Li Renchou bagaimanapun juga adalah seorang di menmarsal. Ciyu telah memohon padanya sebelumnya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Feng Hao memandang Li Renchou yang hendak mengamuk. Dia berpikir, jika konflik antara Ciyu dan Li Renchou tidak terselesaikan, mereka berdua tidak akan pernah memiliki hari yang damai di Win Universe. Jika itu masalahnya, dia akan mengeluarkan Ciyu, dan mereka berdua akan mengobrol baik dan membicarakan kondisinya. Feng Hao memandang Li Renchou dan berkata, aku akan mengeluarkan Ciyu, tapi jangan terlalu kejam, jangan melangkah terlalu jauh. Lagi pula, kamu bilang kamu akan tinggal di sana. Jika kamu terlalu kejam, kamu pasti akan dibalas oleh Ciyu. Seperti kata pepatah, balas dendam melahirkan balas dendam, kapan itu akan berakhir? Petik 2. Li Renchou menganggup dan berkata, oke, tidak masalah. Feng Hao langsung menarik Ciyu keluar dari Win Universe. Ciyu, yang memiliki senyuman di wajahnya, tiba-tiba, ekspresinya membeku. Dia melihat Li Renchou berdiri dalam kehampaan. Ciyu memandang Feng Hao dengan wajah tercengang dan berkata, kaisar angin, apa maksudmu dengan ini? Ah, masih ada lagi, bang. Sebelum Ciyu menyelesaikan kata-katanya, Li Renchou menendangnya. Ciyu ditendang beberapa ratus meter jauhnya. Ciyu merasakan dunia berputar, bintang di matanya. Dia panik sampai mati. Dia tiba-tiba memahami keadaan pikiran Li Renchou ketika dia disiksa di alam semesta angin. Tersinggung. God of Warthir melihat pemandangan ini dengan tercengang. Dia menatap Feng Hao dengan tatapan kosong dan berkata, itu, apa yang terjadi dengan orang itu? Ini terlalu sulit dipercaya. Ciyu ini sama sekali bukan dari Asgard, jadi bagaimana penampilannya? Feng Hao berkata, dia datang dari dunia lain, hati-hati. Begitu suara Feng Hao turun, dia melihat Ciyu diangkat oleh Li Renchou dengan satu tangan dan dilemparkan ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain meraih bahu tir dan menghindarinya. Kaisar angin, kamu menipuku. Kenapa kamu membawaku ke dunia ini? Orang ini gila. Ciyu merangkak keluar dari lubang dan tiba-tiba menyesal pamer di Win Universe. Dia mengira Feng Hao akan mengabaikannya. Siapa yang tahu? Feng Hao sebenarnya berada di pihak Li Renchou, sedih sekali. Feng Hao berkata dengan suara rendah, demi keadilan, kamu sering berurusan dengannya di Win Universe. Sekarang beralihlah, pikirkan, bagaimana bergaul di masa depan. Mendengar ini, Ciyu segera memahami pikiran Feng Hao. Ini untuk membuatnya tidak melawan Li Renchou di alam semesta angin, jika tidak, Feng Hao akan membawa dia dan Li Renchou ke dunia alam semesta. Pada saat itu, dialah yang kurang beruntung. Oleh karena itu, bergaul dengan damai adalah cara yang harus dilakukan. Ciyu segera menganggup dan berkata, aku sudah memikirkannya, kita pasti akan rukun. Saat dia mengatakan ini, Ciyu berteriak keras, kamu dengar itu, Li Renchou, keluhan antara kamu dan aku berakhir di sini. Namun, Marsikal Iblis Li Renchou mencibir, kamu memukulku lebih dari seratus kali, aku hanya memukulmu dua kali, tidak. Itu tidak cukup. Astaga. Saat dia mengatakan ini, Li Renchou bergegas menuju Ciyu lagi. Rambut Ciyu langsung berdiri dan dia berteriak, gila. Kemudian, dia buru-buru melarikan diri ke segala arah, dan melihat sekilas kota Dewata Asgard. Ada banyak orang di sana, Li Renchou kemungkinan besar tidak akan berani mengambil tindakan. Lagi pula, dengan Feng Hao di sini, Li Renchou tidak akan berani menyakiti orang yang tidak bersalah. Berengsek. Setelah lama tinggal di bumi, mata Dewa Perangtir hampir melotot saat melihat Ciyu dan Li Renchou bergegas menuju kota Dewata. Lalu dia buru-buru mengejar mereka. 3613. Krisis Asgard teratasi, dan para Dewa merasa lega sepenuhnya, dan mengirimkan pasukan untuk membersihkan medan perang. Meski Asgard pusing karena serbuan iblis kali ini, kabar baiknya adalah hasilnya memuaskan. Oleh karena itu, Asgard juga memanen sejumlah besar artefak mutakhir yang semuanya mengandung energi yang sangat kuat di alam semesta. Odin, ayah para Dewa, sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Asgard memang diberkati. Di saat krisis, Feng Hao muncul. Odin mengumpulkan sekelompok Dewa berpengaruh, termasuk Dewa Petir, dan beberapa perwakilan dari kota Kerajaan Dewa untuk membahas rekonstruksi Kerajaan Dewa. Bagaimanapun, kekuatan iblis yang menyerang Asgard kali ini sangat kuat, dan banyak tempat hancur karena energinya. Rekonstruksi diperlukan. Tetapi pada saat ini, seorang penjaga di luar kuil buru-buru berlari masuk dan berkata, ayah, dia ada di sini lagi. Monster itu ada di sini lagi. Senyuman di wajah Odin tiba-tiba membeku, dan tubuhnya bergetar. Bicaralah dengan jelas, yang mana? Monster yang mana? Momong-momong, Feng Hao belum pergi. Bukankah Dewa Perang Tir pergi mengundangnya? Cepat, dapatkan bala bantuan. Wajah Odin pucat. Bukankah semua iblis sudah mundur? Komandan iblis Marshal juga dibawa pergi oleh Feng Hao. Bagaimana dia kembali? Penjaga itu berkata, itu adalah Marshal iblis yang diambil Feng Hao. Dia kembali, tapi, ada satu orang lagi. Satu orang lagi. Bukankah gerbang void sudah ditutup? Odin tertegun, lalu menatap Heimdall dengan ragu. Apakah tidak ada masalah dengan jembatan pelangi? Heimdall, yang matanya bersinar, menggelengkan kepalanya. Tidak ada masalah. Odin sedikit bingung. Gerbang void juga ditutup, dan tidak ada masalah dengan jembatan pelangi. Apa yang terjadi dengan orang tambahan ini? Thor, memegang palu mejolnir, berdiri dan berkata, aku akan melawannya. Palu mejolnir ada di tangan Feng Hao, dan potensi penuhnya dilepaskan. Bisa dikatakan Thor mendapat keuntungan dari bencana ini. Dia ingin melihat seberapa tinggi kekuatan tempurnya saat ini, dan apakah dia bisa melawan Marshal iblis alam jenderal ilahi selama 300 ronde. Odin juga merasa ini adalah satu-satunya cara. Bagaimanapun, Thor benar-benar mendapatkan peluang besar. Dia bahkan ingin, mengambil kembali palu Thor. Dia bahkan tidak tahu bagaimana rasanya memiliki harta karun yang begitu bagus. Dia sedikit tidak mau. Odin menganggup dan berkata, baiklah, Thor. Aku serahkan padamu. Thor, dewa petir, mengangkat palunya dan terbang keluar kuil sambil menggoyangkan jubahnya. Odin ingin melihat siapa orang tambahan itu. Mungkinkah dia bisa keluar dari kehampaan? Jadi dia memanggil para dewa lainnya untuk meninggalkan kuil dan mengamati dari balkon. Odin baru saja membawa para dewa ke balkon besar ketika dia melihat dua sosok saling mengejar di langit di atas Asgard. Sosok di depan memiliki dua tanduk di kepalanya, tetapi basis budidayanya tampaknya sedikit lemah. Begitu sosok di belakangnya menyusulnya, dia menendangnya. Sosok itu menabrak beberapa rumah, lalu berguling dan merangkak pergi, hanya untuk ditangkap lagi. Jadi seluruh Asgard dipenuhi dengan tangisan aneh pria bertanduk dua di kepalanya. Bukankah orang di belakang itu adalah komandan ras iblis? Pria di depan agak asing. Odin mengenali komandan iblis itu, tetapi dia tidak tahu siapa orang yang dipukuli oleh komandan iblis itu. Tidak ada catatan tentang orang ini dalam sejarah Asgard. Namun kemudian, ekspresi Odin tiba-tiba berubah. Dia memandang Thor, yang tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata, cepat, hentikan mereka. Asgard akan dihancurkan dengan tanah. Thor, dewa petir, sakit kepala. Hentikan mereka. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka berdua sendirian? Thor kemudian melihat ke arah Tyr dan berkata, Tyr, ayo kita serang bersama. Aku akan menangani yang di depan, kamu menangani yang di belakang. Sudah beres. Suara mendesing. Setelah Thor selesai berbicara, dia mengayunkan palunya ke depan, dan tubuhnya diseret ke arah pelarian Chiyu. Tyr menatap kosong sejenak. Dia sedikit bingung. Mengapa Thor memilih Chiyu yang lemah? Mengapa dia ingin dia berurusan dengan komandan iblis yang kuat ini? Tidak bisakah keduanya bertukar posisi? Tyr memutuskan untuk tidak menyerang. Bagaimanapun, Thor, yang mewakili kemuliaan para dewa utara, telah menyerang. Feng Hao tidak menghentikan Li Rencou dan Chiyu. Dalam hal ini, seharusnya tidak ada masalah besar. Chiyu dipukuli sampai babak belur oleh Li Rencou, dan ada bercak hitam besar di bawah matanya. Kamu gila. Chiyu tidak menyangka Li Rencou memiliki keinginan balas dendam yang begitu kuat. Bukankah dia baru saja memberi sedikit pelajaran pada Li Rencou? Bukankah dia hampir melumpuhkan Li Rencou? Dia tidak sepenuhnya lumpuh, jadi mengapa dia harus menghadapinya seperti ini? Namun, apa yang membuat Chiyu merasa seperti akan pingsan adalah tiba-tiba ada perasaan ilahi lain yang mengunci dirinya. Dia menoleh, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Bang! Thor menggunakan mejolnir yang dikembangkan Feng Hao. Kecepatannya secepat kilat, dan saat Chiyu menoleh, mejolnir Thor menyambutnya. Beberapa gigi Chiyu patah, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ketika dia menabrak beberapa rumah, Chiyu tercengang. Siapa saya? Di mana ini? Apa yang saya lakukan? Thor sangat gembira. Dia mendarat di samping Chiyu di reruntuhan dan berkata, kamu sangat lemah, namun kamu berani menyerang Asgard yang agung. Invasi apa? Chi kamu sedikit bingung. Kapan dia menyerang Asgard? Dia ditarik keluar dari Win Universe oleh Feng Hao. Siapa yang tahu di mana tempat ini? Selain itu, dengan tubuhnya yang setengah lumpuh saat ini, bagaimana mungkin dia masih punya mood untuk menyerang? Thor berkata dengan suara yang dalam, kamu masih tidak mengakuinya. Meretih. Guntur di mejolnir-mejolnir meledak seperti kacang goreng, menyebabkan kulit kepala Chiyu mati rasa. Tubuhnya saat ini tidak tahan dengan hal ini. Chiyu buru-buru menatap Li Ren Chou, matanya pecah-pecah. Li Ren Chou, kamu orang tercelah, kamu benar-benar bergabung dengan orang lain untuk menghadapiku. Saya tidak menelpon siapapun di Win Universe. Li Ren Chou menatap Thor dan berkata, aku tidak mengenalnya. Selain itu, tidak ada orang ketiga di alam semesta angin yang bisa kau hubungi. Li Ren Chou kemudian memandang Thor dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan ilahi Anda. Jika Anda ingin campur tangan, kali ini Feng Hao tidak akan membantu Anda. Apa? Thor tercengang saat mendengar bahwa Feng Hao tidak mau membantu Asgard. Jika dia tidak membantu, Marshal Iblis ini adalah orang yang kejam. Li Ren Chou menunjuk ke arah Chiyu dan berkata dengan lembut, orang yang baru saja kamu kalahkan adalah adik laki-laki Feng Hao. Kamu pukul dia. Berdengung. Thor sangat ketakutan hingga palunya jatuh ke tanah, dan kepalanya berdengung. Ini aneh. Orang yang dia pukul dengan ringan ini adalah adik laki-laki Feng Hao yang menyelamatkan Asgard. Lalu apa jadinya jika dia memukul adik Feng Hao? Hai. Dewa Perang Tirlah yang menyuruhku menghadapinya. 3614. God of War Tirlah baru saja bergegas dan mendengar bahwa Thor telah menjualnya. Dia marah karena marah dan menatap Thor. Thor, kamu bajingan. Apa hubungannya ini denganku? Dia akan menjadi gila. Kapan dia membiarkan Dewa Petir berurusan dengan Chiyu? Apakah dia? Thor tersenyum canggung. Itu semua hanya kesalahpahaman. Dan karena campur tangan Thor, Li Ren Chou tidak terus menyerang Chiyu. Jika dia benar-benar menghancurkan Asgard, itu mungkin akan mempermalukan Feng Hao. Chiyu merasa lega melihat Li Ren Chou tidak berniat terus menyerangnya. Dia masih memiliki penyesalan di hatinya. Dia seharusnya tidak menyerang Li Ren Chou di alam semesta angin. Kini, semua tulang di tubuhnya hampir patah. Sangat tidak nyaman. Apakah semuanya sudah berakhir? Saat ini, Feng Hao perlahan terbang. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan memandang acuh-ta'acuh pada Chiyu dan Sorrow of Sparation. Li Ren Chou tidak berbicara. Chiyu menganggup dengan cepat. Ini sudah berakhir. Dia menatap Li Ren Chou dan berkata, Benarkah, Li Ren Chou, katakan sesuatu? Ya. Li Ren Chou tidak ingin melihat ke arah Chiyu. Jika bukan karena dia khawatir Chiyu akan menyerangnya lagi ketika dia pergi ke Win Universe, dia tidak akan berhenti. Chiyu menghela nafas panjang dan menyeringai. Jangan khawatir, aku akan menjagamu dengan baik saat kita pergi ke Win Universe. Li Ren Chou sama sekali tidak ingin berbicara dengan Chiyu. Faktanya, dengan kualifikasinya, meskipun dia memulainya lebih lambat dari Chiyu di alam semesta angin, dia yakin bahwa cepat atau lambat dia akan melampaui Chiyu. Feng Hao melihat beberapa bangunan yang dihancurkan oleh Chiyu dan Li Ren Chou dan merasa sakit kepala. Lalu dia menarik Li Ren Chou dan Chiyu langsung ke alam semesta angin. Keluar dari akal pikiran. Kemana mereka pergi? Thor dan Dewa Perangtir melihat Chiyu dan Li Ren Chou menghilang ke udara tanpa fluktuasi apapun. Mereka kaget dan lidahnya keluh. Odin, ayah para Dewa, dan Heindal juga bergegas mendekat dan bertanya-tanya, kedua orang itu masih di sana. Bagaimana mereka bisa menghilang? Feng Hao terkekeh. Mereka pergi ke tempat lain. Tidak mungkin mereka keluar lagi. Jangan khawatir. Dewa Petir, Dewa Perang, dan bahkan Odin merasa terharu. Kata-kata Feng Hao diucapkan dengan ringan, tetapi siapapun dapat mendengar betapa kuatnya Feng Hao. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Sepertinya dia telah menciptakan dunianya sendiri. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Odin dan yang lainnya adalah komandan iblis yang telah menginvasi Asger telah beralih ke Feng Hao begitu cepat. Apa maksudnya ini? Ini berarti Feng Hao jauh lebih kuat daripada orang di singgah sana kegelapan. Tamu terhormat dari negara Dewa, silakan datang ke kuil untuk mengobrol. Odin segera menyampaikan undangan, sikapnya sangat rendah hati. Baiklah. Feng Hao memikirkannya dan mengangguk. Karena dia sudah ada di sini, mengunjungi kuil bukanlah ide yang buruk. Sebagai target yang bisa diserbu oleh di mentir, pasti ada yang spesial darinya. Feng Hao mengikuti Odin dan yang lainnya ke kuil Asger. Para Dewa di balkon segera menjadi berhati-hati. Seolah-olah ada atasan yang datang berkunjung. Satu demi satu, mereka meletakkan satu tangan di dada dan membungkuk. Selamat datang di kuil, pionir yang hebat. Feng Hao tidak terkalahkan. Di mata para Dewa, dia adalah seorang pionir. Selain itu, Feng Hao telah menyelamatkan nasib Asger, jadi tentu saja dia harus disebut hebat. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Di bawah bimbingan Odin, dia memasuki kuil. Kuil itu sangat luas, dan Odin sangat meminta agar Feng Hao duduk di sebelahnya. Itu adalah kursi utama, yang mewakili otoritas ilahi. Odin jelas bertekad untuk berhubungan baik dengan Feng Hao. Ketika semua Dewa sudah duduk, dia berkata, kali ini, Asger menghadapi krisis terbesar dalam sejarahnya. Berkat kemunculan para pionir, Asger diselamatkan dari kehancuran. Selain berterima kasih kepada pionir, kami secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewa Perang, Tir. Dia mengundang pionir yang hebat. Di saat yang sama, kami juga ingin memuji Dewa Penjaga, Heimdal. Dia membawa Tir dan pionir ke Heimdal. Odin mengatakan banyak hal. Selain memuji Feng Hao ke surga, dia juga membual tentang Asger dan menyemangati para Dewa. Feng Hao mengantuk saat mendengarkan. Hanya ketika para Dewa memandangnya dengan penuh harap, dia kembali sadar. Namun, dia sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Odin. Dia berkedip dan berkata, Apa? Para Dewa tercengang. Odin, Bapak para Dewa, telah berbicara begitu banyak hingga dia bahkan berani ngiler, tapi semuanya masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Ehem. Odin terbatuk dua kali untuk mengatasi kecanggungan tersebut, dan berkata sambil tersenyum, seperti ini. Bukankah pionir menggunakan mejolnir sebelumnya? Jadi, kami ingin meminta pionir untuk menggunakan artefak lain. Feng Hao menyadari, orang-orang ini mengundangnya untuk menyempurnakan senjata. Ini bukanlah masalah yang sulit. Selama dia memegangnya sekali dan membombardirnya dengan kekuatan dunia dua kali, dia akan mampu mengembangkan potensi terbesar dari artefak tersebut. Tapi, apa gunanya hal ini baginya? Ekspresi tir sangat jelek. Feng Hao adalah penolong yang dia undang, tetapi Odin dan yang lainnya ingin Feng Hao membantu memperkuat artefak tersebut. Selain itu, Feng Hao telah mengusir penjajah, tetapi tidak ada imbalan yang berarti sama sekali. Itu benar-benar tidak tahu malu. Feng Hao tertawa dan berkata, kamu bisa menggunakannya. Namun, saya sangat penasaran mengapa iblis menyerbu Asgard. Mengapa mereka datang? Begitu suaranya turun, kuil menjadi sunyi. Para dewa sepertinya tercekik lehernya. Odin mulai bersikap bodoh. Dia tertawa beberapa kali dan mencoba mengubah topik. Namun setelah melihat sorot mata Feng Hao, dia segera mundur. Tir mengerutkan kening dan berkata, Kaisar Angin menyelamatkan Asgard. Tanpa Kaisar Angin, tidak akan ada apa-apa. Apa yang tidak bisa dikatakan. Mata Odin membelalak. Ketika dia melirik Tir, dia hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Apakah ini masih putranya? Bagaimana dia bisa begitu lancar ketika dia membantu orang luar? Para dewa juga merasa bahwa Tir benar. Jika bukan karena Feng Hao, apakah masih ada Asgard? Harta karun itu juga bukan milik Asgard. Jadi mereka semua angkat bicara, menyuruh Odin berhenti menyembunyikannya. Lebih baik semua orang jujur. Feng Hao sangat bersyukur. Dia tidak menyangka para dewa begitu tanggap. Sepertinya mereka semua adalah orang-orang berbakat. Odin menganggup dan memandang Feng Hao. Mereka datang untuk Tessera Kyub. Sial! Ketika Feng Hao mendengar kata Tessera Kyub, dia tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Itu benar-benar untuk ini. Odin memandang Feng Hao, yang auranya jelas telah berubah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Angin! Kaisar Angin! Feng Hao terkekeh. Tidak apa-apa. Di mana Tessera Kyub? Bolehkah aku melihatnya? Feng Hao pernah melihatnya di film-film di bumi, tetapi seperti apa Tessera Kyub yang sebenarnya dan berapa banyak energi yang dikandungnya masih belum diketahui. 3615. Setelah mendengar permintaan Feng Hao untuk melihat kubus Tessera, Odin tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Para dewa lain tidak terlalu memikirkannya. Mereka sudah memberitahu Feng Hao, jadi tidak masalah jika dia melihatnya. Namun Odin sedikit enggan. Pada akhirnya, dia masih khawatir Feng Hao akan tiba-tiba mengambil kubus Tessera. Lagipula, tidak ada seorang pun di Asgard yang bisa menghentikan Feng Hao. Melihat ekspresi Odin, Feng Hao tahu apa yang dikhawatirkan Odin. Dia terkekeh. Jangan khawatir. Jika aku benar-benar ingin mengambilnya, kamu mungkin tidak bisa melindunginya. Kaisar Angin, kamu pasti bercanda. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu melihatnya. Odin tertawa datar. Lelucon yang luar biasa. Dia kemudian memberi isyarat agar Feng Hao mengikutinya. Pada saat yang sama, dia memanggil Tir dan Thor, dan mereka berempat memasuki bagian dalam kuil. Setelah melewati banyak ruang rahasia, Feng Hao melihat kubus Tessera tersegel di kedalaman kuil. Kubus Tessera melayang di atas pilar batu, memancarkan cahaya neon redup. Pada pandangan pertama, Feng Hao tidak merasakan energi yang menakjubkan. Tampaknya dalam keadaan tersegel. Sejak Odin memasuki kedalaman kuil, dia sebenarnya diam-diam mengukur Feng Hao. Melihat Feng Hao benar-benar tidak tertarik dengan kubus Tessera, dia menghela nafas lega. Di saat yang sama, dia merasa sedikit malu. Dia mengukur hati seorang pria dengan ukuran orang yang picik. Ah, tidak, dia bukan orang yang picik. Kaisar Angin, ini kubus Tessera. Sebenarnya, saya sudah lama mendengar tentang iblis yang menyerang planet-planet dengan kehidupan di alam semesta. Tapi alam semesta sangat luas, dan ada banyak tempat yang tidak bisa Anda kunjungi hanya karena Anda ingin untuk. Kubus Tessera ini memiliki kemampuan untuk membuka pintu spasial, dan dapat mengangkut pasukan dan sumber daya dalam jumlah besar ke tempat manapun di alam semesta. Odin berkata dengan serius. Kubus Tessera memang memiliki kegunaan ini, tapi sebenarnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Lebih tepatnya, dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Namun untuk mencegah kubus Tessera jatuh ke tangan ras jahat, kuil menjadi tempat perlindungan. Secara umum, para dewa kuil sangat kuat, tapi kali ini mereka memang bertemu dengan orang yang kejam. Feng Hao tidak memerlukan penjelasan Odin untuk mengetahui cara menggunakan Tessera Cube. Tapi yang mengejutkannya adalah, bagaimana cara kerja otak para penulis naskah Marvel di bumi. Mereka bahkan mengetahui hal ini. Namun, Feng Hao masih merasa bahwa kubus Tessera Semesta memang merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Jika dia meninggalkan Asgard dan iblis menyerbu Asgard di masa depan dan mengambil Tessera. Kalau begitu, ini akan menjadi hal yang sangat berbahaya bagi dunia lain, termasuk bumi. Tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada di bumi, tidak ada gunanya mengirim ratusan juta tentara iblis ke sana. Feng Hao memandang Odin dan berkata, bagaimana kalau saya merawat kubus Rubik Salam Semesta. Feng Hao memandang Odin dengan ekspresi yang mengatakan, lagi pula kamu tidak membutuhkannya. Odin. Ekspresi Odin berubah sangat jelek, seolah dia baru saja menelan kotoran lalat. Sebelumnya, Feng Hao pernah mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan kubus Rubik Salam Semesta. Tapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia akan mengurus kubus Rubik untuk mereka. Ekspresi Dewa Petir Thor juga berubah. Namun, Dewa Perangtir sangat mempercayai Feng Hao. Dia menganggup dan berkata, ini saran yang sangat bagus. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, Odin dan Dewa Petir Thor menatap lurus ke arah Dewa Perangtir. Terutama Odin. Dia hampir bertanya-tanya apakah orang ini adalah putranya. Kenapa dia selalu membantu orang luar? Dewa Petir Thor masih menjadi anak yang paling penurut. Dia selalu memikirkan ayahnya. Besar. Sekarang, dia sgerd, anak Thor dan dia seharusnya menjadi dewa terkuat. Setelah Odin menghela nafas, dia memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, ini sangat tidak tepat. Lin Yu berkata dengan serius, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika suatu hari, iblis menyerang lagi dan langsung menuju kubus teserak, apakah kamu masih bisa menjaganya? Jika kubus teserak diambil oleh iblis, makhluk hidup di alam semesta ini mungkin akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini tubuh Odin gemetar. Apa yang dikatakan Feng Hao sama sekali tidak salah. Dia telah melihat kekuatan dari Demon Rache. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika iblis datang lagi, dan Feng Hao tidak ada, Asger tidak hanya akan hilang. Semua makhluk hidup di alam semesta mungkin juga akan menderita. Pada saat ini, Dewa Petir Thor berkata, Saya Dewa Petir Thor. Jika iblis datang lagi, saya akan mengambil teserak yuk dan binasa bersama mereka. Feng Hao memandang Dewa Petir Thor dan berkata, Bisakah kamu menahan energi kubus teserak? Dewa Petir Thor. Sepertinya dia tidak bisa. Hanya Odin, ayah para dewa, yang mampu menahannya. Feng Hao berkata, Saya akan menyegel kubus teserak di tempat khusus di mana tidak ada yang dapat menemukannya. Setan tidak akan dapat menemukan kubus teserak, jadi mereka secara alami akan menyerah untuk menyerang Asgerd. Ekspresi Odin menjadi semakin jelek. Jelas sekali bahwa Feng Hao akan menyegel teserak yuk. Tapi sebenarnya, Feng Hao juga sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa menyaksikan penduduk bumi menderita. Jika kaisar iblis memperoleh teserak yuk, tidak ada seorang pun di bumi yang bisa menolak. Bahkan Feng Hao sendiri tidak akan mampu melakukannya. Dewa Perang Tir mengangguk. Hanya kaisar angin yang bisa melindungi kubus teserak. Dewa Petir Thor memandang Tir, berharap dia bisa menghancurkannya dengan palunya. Odin berada dalam posisi yang sulit. Tetapi pada saat ini, Feng Hao berkata, saya akan membantu anda menggali potensi artefak ilahi, sehingga kekuatan anda dapat meningkat lebih jauh. Ini adalah kondisi yang dia tetapkan. Kondisi ini jelas memberikan keuntungan besar bagi para dewa Asgerd. Dan teserak yuk hanyalah lelucon. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, Odin mulai mempertimbangkan pro dan kontra. Di satu sisi, dia harus menggunakan harta yang tidak dapat digunakan, dan dia harus khawatir tentang musuh kuat yang datang untuk merebutnya. Di sisi lain, dia bisa tidur nyenyak, dan dia juga bisa meningkatkan kekuatan para dewa beberapa tingkat. Pilihannya sudah jelas. Odin berpura-pura berada dalam posisi yang sulit. Karena kaisar angin berkata demikian, aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Tapi ketika aku ingin mengetahui situasi kubus teserak, untuk mengetahui di mana letaknya. Tidak masalah. Feng Hao mengangguk. Kondisi ini tidak sulit. Ketika saatnya tiba, dia akan memasukkan kubus teserak ke dalam alam semesta angin, dan jika Odin ingin melihatnya, dia bisa melemparkannya ke dalamnya juga. Kalau begitu sudah diputuskan. Ayo, kita pergi ke gudang senjata. Odin menggosok tangannya. Selama Feng Hao dapat sepenuhnya membuka potensi artefak ilahi, Asgerd mungkin menjadi lebih kuat. Feng Hao menunjuk ke kubus teserak. Dia bahkan belum meletakkannya, tapi Odin sudah ingat untuk meningkatkan potensi artefak ilahi. Odin tertawa datar. Kemudian, Feng Hao berjalan menuju teserak kiub, tangannya yang besar langsung meraihnya. 3616 Teserak kiub adalah eksistensi yang dapat merobek ruang terbuka. Betapa menakjubkannya energi yang dikandungnya. Meskipun saat kubus rubik tidak diaktifkan, suasananya senyap seperti hiasan. Namun jika seseorang tiba-tiba mencoba meraihnya, maka energi yang dikeluarkan pasti tidak menyenangkan. Odin melihat Feng Hao mengambilnya tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dan dia berkeringat dingin. Kuil itu mungkin akan dihancurkan. Namun, Feng Hao memandang Odin dengan ragu. Tangannya tidak berhenti saat dia meraih teserak kiub di telapak tangannya. Ah! Odin berteriak ngeri, kekuatan suci melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah kebocoran energi kubus. Namun, anehnya kuil itu sepi. Teserak kiub diam-diam melayang di atas telapak tangan Feng Hao. Kehancuran yang diharapkan tidak muncul. Odin menatap kosong pemandangan ini, sedikit bingung. Dia secara tidak sadar menahan kekuatan sucinya. Tidak ada apa-apa. Odin bertanya dengan ragu. Tidak ada apa-apa. Feng Hao sedikit terkejut. Bukankah itu hanya mengambil teserak kiub? Apa yang mungkin terjadi? Faktanya, dia baru saja berpikir untuk berhenti, tapi dia merasa teserak kiub sepertinya menyambutnya untuk mengambilnya. Oleh karena itu, dia secara alami memegangnya di tangannya, dan tidak terjadi apa-apa. Odin tercengang. Cara kasar apapun untuk menangani teserak kiub ini bersifat merusak. Kenapa kamu baik-baik saja? Sudut mulut Feng Hao terangkat membentuk lengkungan saat dia terkekeh, mungkin karena kekasaranku. Odin. Dewa Petir Thor. Seberapa narsisnya dia mengatakan hal seperti itu. Tapi, mereka benar-benar tidak melihat sesuatu yang aneh dengan teserak kiub. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar masalahnya. Menyukai kekasaran Feng Hao. Feng Hao menyingkirkan teserak kiub dan melemparkannya ke win universe miliknya. Dia mengira teserak kiub tidak bisa memasuki dunia lain. Tapi tidak ada masalah. Itu hilang. Namun, ayah para dewa, Odin, benar-benar tercengang. Kosmik teserak kiub tidak dapat ditempatkan ke dalam artefak ilahi spasial manapun. Bagaimana itu bisa menghilang begitu saja? Sama seperti di menmarsal Lirencou dan Chiyou, muncul dan menghilang ke udara. Sebaliknya, Tir sudah mati rasa. Siapa yang peduli kemana perginya kubus rubik? Lebih baik jika itu menghilang. Setidaknya Asgard tidak akan menghadapi bencana yang tidak patut lagi. Melihat Odin dan Thor sedikit bingung, Feng Hao berkata, teserak telah pergi ke ruang dan waktu lain. Tidak ada yang bisa menemukannya. Asgard tidak lagi berada dalam bahaya. Menurut Feng Hao, jika monster bisa datang ke Asgard dan bergegas menuju teserak, maka mereka pasti bisa merasakan lokasi teserak. Tapi sekarang Magic Cube telah pergi ke Win Universae, bahkan jika monster emperor datang secara pribadi, dia mungkin tidak dapat merasakan lokasi Magic Cube. Saat Feng Hao, Odin, dan dewa lainnya meninggalkan kedalaman kuil, di galaksi yang jauh di alam semesta. Pria misterius berjubah hitam itu duduk bersila di planet terpencil. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah tertentu di angkasa luar alam semesta. Dia mengerutkan kening dan berkata, batu sumber gerbang ruang dan waktu menghilang. Pria berjubah hitam itu berdiri dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Batu sumber tiba-tiba menghilang, bukan karena auranya tersembunyi, tetapi karena menghilang dari dunia. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan seorang pria keluar dari kehampaan dan memerintahkan, selidiki keberadaan batu sumber gerbang ruang dan waktu. Ya, yang mulia. Tanpa kata-kata yang berlebihan, manusia itu berubah menjadi aliran cahaya dan meledak ke angkasa terdalam alam semesta. Di Asgard, setelah Feng Hao mengumpulkan Tesseract, dia juga memenuhi janjinya kepada Odin untuk membuka potensi artefak para dewa. Bagi Feng Hao, permintaan ini tidak terlalu tinggi. Odin tidak meminta para dewa untuk menyerahkan banyak artefak, sehingga lebih mudah bagi Feng Hao. Tanpa satu artefak pun, dia hanya perlu menggunakan kekuatan dunia untuk mencucinya sekali. Itu setara dengan menerobos belenggu artefak itu sendiri. Setelah para dewa mendapatkan artefak yang sempurna, Thor merasa telah kalah. Jika bukan karena menjolnir menghancurkan artefak dewa lainnya, dia akan menjatuhkan Feng Hao dan mengusirnya. Tahukah dia bahwa semakin langka sesuatu, semakin besar nilainya? Bukankah memperkuat artefak dewa lain untuk bersaing dengannya memperebutkan posisi dewa pertama? Hari di Asgard sangat panjang, dan Feng Hao bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Ponsel yang dibawanya telah berubah menjadi bubuk ketika ia melintasi jembatan pelangi. Jadi tidak ada cara untuk menebak waktu spesifiknya. Namun Feng Hao tetap memutuskan untuk meninggalkan Asgard. Odin dan para dewa berusaha mempertahankannya, dan bahkan ingin mendorong Feng Hao menjadi penguasa Asgard. Tentu saja, Feng Hao menolak. Dia adalah penguasa dunia, mengapa dia harus menjadi penguasa Asgard? Bukankah itu karena dia tidak melakukan apa-apa? Ketika Feng Hao pergi, lebih dari seratus dewa bernama melihatnya pergi di jembatan pelangi. Dewa perang tir dan Odin, serta para dewa yang telah melunakan artefak, mengeluarkan sedikit air mata. Penjaga Heimdal memegang pedang di tangannya dan membuka lorong itu. Kekuatan ruang menyelimuti Feng Hao, dan dengan munculnya seberkas cahaya warna-warni, sosok Feng Hao meninggalkan Asgard. Mulai sekarang, tidak ada Feng Hao di Asgard. Ketika Feng Hao bisa melihat dengan jelas, dia menghirup udara segar, dan seluruh tubuhnya membeku sesaat. Udara di sini agak terlalu segar, membuatnya merasa seperti akan mabuk oksigen. Dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi bahkan lebih menakjubkan lagi. Feng Hao menatap bulan dan mengerutkan kening. Ini bumi, tidak salah lagi. Masih ada bulan di langit, dan hukum antara langit dan bumi tidak berubah. Itu pasti bumi. Namun energi spiritual dan udaranya agak aneh. Mungkinkah, dua atau tiga hari di Asgard sama dengan ratusan tahun di bumi. Tubuh Feng Hao tidak bisa menahan gemetar. Jika ini masalahnya, bukankah Xia Silan, Liu Xiaofi, dan gadis-gadis lain dengan kultifasi lemah semuanya akan mati. Feng Hao melonjak ke udara, dan ketika dia membungku untuk melihat ke tanah, dia menemukan dirinya berada di hutan tak berujung. Tidak ada cahaya di ujung dunia, tapi samar-samar dia bisa melihat lapisan kabut. Setelah beberapa saat, Feng Hao tiba-tiba mengerti. Inilah dunia di kedalaman kabut. Lokasi Heimdal ini sangat tidak akurat. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Untungnya, tempat dia kembali adalah bumi. Jika itu menyebar ke tempat lain, dia akan tercengang. Meskipun dia tidak khawatir tentang bahaya atau apapun, dia khawatir tentang teman-temannya di bumi. Feng Hao menemukan lokasi spesifik dojo dengan bantuan bintang-bintang dan bergegas. Namun, Feng Hao sedikit penasaran dengan dunia dalam kabut di bawahnya. Kini setelah energi spiritual di bumi telah pulih, area tersebut menjadi lebih luas. Selain banyak jalan menuju dunia lain, banyak juga makhluk purba di dalam kabut ini, tapi seberapa besar bumi sekarang. Ketika dia sampai di kedalaman kabut, Feng Hao mulai merasa sedikit bingung. 3617 Feng Hao telah melihat bumi berkabut di jalur langit berbintang kuno, dan dia selalu merasa bahwa area tambahannya tidak terlalu besar. Namun, baru setelah dia diteleportasi ke kedalaman bumi yang berkabut, dia menyadari bahwa area tambahan itu sangat besar. Dia tidak tahu apakah telekinesis ilahi miliknya tidak dapat mencapai akhir atau ditekan. Bagaimanapun, area di bumi yang berkabut ini sangat misterius. Feng Hao bertanya-tanya apakah dia harus tetap di dalam dan mengamati, atau meninggalkan tempat ini dan kembali ke dojo. Jika dia tidak kembali, dia tidak akan mengetahui situasi di luar dan berapa lama waktu telah berlalu di bumi. Feng Hao berpikir sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan tempat ini sementara. Dia akan kembali ke dojo dulu dan mengambil keputusan nanti. Pada saat itu, Feng Hao tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melesat menuju dunia di luar kabut. Ketika Feng Hao menerobos penghalang dunia berkabut dan muncul di kota nyata, itu sudah tiga hari kemudian. Feng Hao terbang terus-menerus di dunia berkabut selama tiga hari dua malam sebelum akhirnya pergi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju dojo tanah spiritual. Pada tanggal 6 Maret, Feng Hao kembali ke bumi dari Asger. Sebagian besar kota dihuaksia di guyur hujan. Tentu saja, tidak ada yang memperhatikan Feng Hao, yang terbang melintasi langit di atas beberapa kota. Di negeri spiritual ini, matahari bersinar cerah dan indah. Bangunan kuno yang mengandung makna mendalam dari formasi susunan muncul dari tanah. Atas upaya bersama pemerintah dan berbagai pihak budidaya, para petani yang telah mencapai tingkat tertentu telah menyelesaikan pendaftarannya. Semua pembudidaya yang telah mencapai tingkat budidaya tertentu telah menyelesaikan pendaftarannya. Semua sekte dan kekuatan besar juga telah ditempatkan di gua untuk budidaya di tanah spiritual. Tentu saja, mereka yang bisa mendapatkan gua tempat tinggal untuk bercocok tanam harus telah mencapai tingkat kekuatan tertentu. Mereka yang terlalu lemah tentu saja tidak bisa mendapatkannya. Kebanyakan petani kuno hanya bisa mendapatkan sebidang tanah dengan beberapa rumah standar. Jika mereka menginginkan rumah yang lebih baik, mereka hanya bisa berperang melawan makhluk hidup purba. Selama mereka berhasil menduduki suatu wilayah, aliansi jiwa naga akan memberi mereka tim konstruksi gratis yang dapat membangun tempat tinggal yang diberkati dalam waktu setengah bulan. Mereka juga akan memberikan arai abadi pengumpulan roh penguasa surga. Manfaatnya sangat besar, tetapi tidak ada satupun petani kuno yang berani pergi. Di sisi lain, Asura Dojo dan Dojo terkenal lainnya di Huaksia membunuh beberapa makhluk hidup purba. Mereka telah merebut banyak wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Huaksia, yang dipimpin oleh aliansi jiwa naga, dan Dojo Feng Hao, menyediakan infrastruktur dan arai abadi pengumpulan roh. Akibatnya, banyak kekuatan budidaya di tanah spiritual mulai berkultivasi secara gila-gilaan untuk mendapatkan sumber daya. Semua ini bertujuan agar suatu hari nanti, mereka dapat menyapu seluruh makhluk hidup di tanah spiritual. Semua wilayah adalah milik mereka, semuanya milik mereka. Dojo Feng Hao seperti istana surgawi, membuat semua kekuatan budidaya utama iri. Dibandingkan dengan aula pelatihan Feng Hao, aula pelatihan mereka seperti perkampungan kumuh bagi orang miskin dan kaya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada sekelompok dewa di Dojo Feng Hao yang tampak seperti orang asing. Dalam kata-kata Yan Qi, penjaga Dojo, semua dewa ini adalah dewa sejati, dewa Yunani dari Gunung Olimpes. Karena alasan ini, semua media besar Tiongkok juga memberitakan masalah ini. Di sisi lain, masyarakat Yunani sangat kecewa. Sosok legendaris mereka benar-benar telah melemparkan dirinya ke pelukan Dojo Tiongkok. Semakin sakit hati mereka, semakin banyak pula protes mereka. Pada saat Feng Hao meninggalkan Dojo bersama Tir, toko inti di Dojo, seperti Raja Iblis Banteng dan Sun Wukong, mau tidak mau merindukan Feng Hao. Raja Iblis Banteng juga menghentikan siaran langsung. Apapun yang mencapai puncaknya akan menjadi sedikit membosankan. Faktanya, Raja Iblis Banteng khawatir bola kecil dan hitam kecil akan diam-diam mempermainkannya lagi, jadi dia tidak berminat untuk melakukan siaran langsung. Baru-baru ini, dia berkultivasi dengan Raja Perang Suci, Sun Wukong. Di pulau abadi terapung, Raja Iblis Banteng menatap Sun Wukong, yang sedang bermeditasi di tanah dan berkata, Saudara monyet, kapan kaisar angin akan kembali? Sudah beberapa bulan, Sun Wukong membuka matanya dan menatap Raja Iblis Banteng. Dia mengerutkan kening dan berkata, jangan panggil aku kakak monyet. Raja Iblis Banteng terkekeh dan berkata, Saudara Sun. Sun Wukong mendengus pelan. Dia sudah punya kekasih sekarang. Budidaya Gusukin telah meningkat pesat, dan dia telah lama menjadi eksistensi tingkat sein. Dia setara dengan kaisar setengah langkah. Inilah manfaat dari penanaman ganda. Jika Gusukin tidak meninggalkan Dojo bersama Prometheus baru-baru ini, Sun Wukong tidak akan membiarkan Raja Iblis Banteng datang untuk berkultivasi bersamanya. Sun Wukong juga pusing dengan masalah Raja Iblis Banteng. Dia tidak tahu berapa lama Feng Hao akan tinggal bersama Dewa Perang Tir, tetapi seiring dengan peningkatan budidayanya, samar-samar dia bisa merasakan keanehan tanah di bawah kakinya. Dia merasa bahwa tanah mengeluarkan fluktuasi khusus setiap menit dan setiap detik. Namun melihat berita, website, dan forum di seluruh Huaxia, tidak ada yang menyebutkan bahwa ada fenomena aneh. Namun fluktuasi semacam itu memang ada. Sun Wukong sangat bingung. Dia merasa mungkin dia hanya bisa mengetahuinya ketika Feng Hao kembali. Namun beberapa bulan telah berlalu, dan tidak ada kabar tentang Feng Hao. Seharusnya segera, kata Sun Wukong. Raja Iblis Banteng memutar matanya ke arah Sun Wukong dan berkata, haha. Namun, pada saat ini, bel tiba-tiba berbunyi di dojo. Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng berdiri bersama, mata mereka bersinar. Sosok mereka langsung turun dari Pulau Abadi. Kaisar Angin telah kembali. Pada saat yang sama, pelindung Yan Qi berkata melalui mikrofon di dojo. Suara Yan Qi terdengar dari pengeras suara yang tergantung di Pulau Trapung. Untuk sesaat, seluruh dojo menjadi gempar. Kaisar Angin, yang menghilang selama beberapa bulan, akhirnya kembali. Banyak murid dojo tiba-tiba merasa bahwa kaisar mereka telah kembali. Begitu Feng Hao memasuki dojo, dia mendengar suara Yan Qi dari pengeras suara. Dia mengerutkan kening. Mengapa sepertinya dia memasuki desa? Seperti beberapa pengeras suara yang dipasang di tiang telepon di pedesaan. Kaisar Angin. Kaisar Angin. Penguasa Langit Purba, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yan Qi, Naga Jing, Kaisar Kin, Yang Jian, dan anggota inti dojo lainnya semuanya berkumpul. Raja Ilahizeus, Ratu Surga, Hera, dan para dewa lainnya juga datang menyambutnya. Meskipun mereka enggan, jika mereka tidak datang, penguasa surga purba akan mempersulit mereka. Mereka tahu betul betapa pentingnya Feng Hao bagi orang-orang ini. Jika mereka tidak memberinya cukup wajah, mereka harus berhati-hati saat berjalan di malam hari. Melihat ekspresi bahagia semua orang, Feng Hao samar-samar merasa bahwa dia mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Feng Hao berkata, Aku sudah lama pergi, kan? Penguasa surga purba tersenyum pahit. Lama sekali. Kamu berangkat bulan Juli tahun lalu, dan sekarang bulan Maret. Feng Hao membeku sesaat. Perjalanan waktu di Asgard memang lambat. Tapi ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Untungnya, baru beberapa tahun berlalu. Kalau tidak, dia tidak yakin akan jadi apa bumi nanti. Ketika Feng Hao mengetahui bahwa aliansi jiwa naga berjalan dengan lancar, bahwa orang-orang biasa dipisahkan dari para penggarap, dan bahwa divisi naga telah mendirikan kantor penangkapan di kota-kota besar untuk menangkap para penggarap jahat dan seniman bela diri. Feng Hao sangat puas dengan ini. 3618. Dengan cara ini, berbagai dojo dapat menjelajahi dunia dalam kabut tanpa khawatir. Mereka tidak perlu khawatir dunia sekuler akan jatuh ke dalam kekacauan. Semuanya berjalan dengan tertib. Feng Hao bahkan lebih percaya diri tentang pertempuran melawan pasukan monster di masa depan. Membubarkan. Feng Hao melambaikan tangannya dan membubarkan orang-orang yang datang untuk menyambutnya. Orang-orang ini terlalu formalistis. Dia baru saja kembali ke dojo. Tidak perlu melibatkan begitu banyak orang. Feng Hao memperingatkan penguasa surga purba untuk tidak melakukan hal semacam ini di masa depan. Penguasa surga purba mengangguk tak berdaya. Sebenarnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Semua orang mengira dia akan mempersulit mereka yang tidak datang untuk menyambut Feng Hao. Itu tidak mungkin. Ini semua adalah perbuatan pelindung Yan Qi. Dia ingin mendapatkan kembali perhatian Feng Hao karena masalah ratu surga Wihera. Dia ingin menggunakan metode semacam ini untuk mendapatkan bantuan Feng Hao. Meskipun penguasa surga purba mengetahui hal ini, dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya, jadi dia membiarkan Yan Qi melakukan apa yang dia inginkan. Tapi sekarang setelah Feng Hao berbicara, dia tentu saja tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi lagi. Setelah Feng Hao pergi, penguasa surga purba meminta Yan Qi pergi ke istananya. Yan Qi meremut sedih dan mengikuti mereka seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Setelah Feng Hao kembali ke dojo, Little Black dan Little Ball menghela nafas lega. Little Black berkata, kamu sudah pergi terlalu lama. Apa terjadi sesuatu yang besar? Feng Hao terkekeh, tidak, aliran waktu di kedua sisi berbeda. Setengah tahun bagimu hanyalah beberapa hari bagiku. Jadi begitu, realisasi muncul di Little Black dan Little Ball. Raja Iblis Banteng tetap berada di sudut aula besar dan melihat ke bawah. Bahkan sekarang, dia masih menyimpan dendam yang mendalam terhadap Little Black dan Little Ball. Ini karena Zeus dari Gunung Panteon akan mengirimkan petir untuk menyambarnya dari waktu ke waktu. Yang jelas, dia masih menyimpan dendam padanya karena telah memeluk Ratu Hera. Dan penggagas masalah ini adalah Little Ball dan Little Black. Goku memandang Feng Hao dan berkata, Kaisar Angin, kamu kembali tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ekspresi Goku serius. Feng Hao tahu bahwa ini mungkin bukan masalah kecil, jadi dia berkata dengan serius, katakan padaku. Raja Iblis Banteng, Hitam, dan Bola Kecil segera bersikap dan menatap Goku. Goku menarik napas dalam-dalam dan berkata, Sejak aku menerobos, aku selalu merasakan ada fluktuasi khusus di bumi. Fluktuasinya sangat kecil, tapi terus berubah. Little Black dan Little Ball saling memandang dan kemudian menutup mata mereka untuk melihat dengan cermat. Dia mengerutkan kening. Itu benar. Itu sangat halus. Jika seseorang tidak merasakannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Yang mengejutkan mereka adalah Goku benar-benar bisa merasakannya. Kecepatan kemajuan kultifasinya terlalu mengejutkan. Raja Iblis Banteng, sebaliknya, tercengang. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat merasakan sesuatu yang aneh. Namun, dia tidak bisa membuat dirinya terlihat lebih rendah, jadi dia menganggup dan berkata, Un. Little Black dan Little Ball memandang Raja Iblis Banteng dengan jijik. Bisakah dia menjadi tidak tahu malu lagi? Feng Hao memandang Goku sambil tersenyum dan berkata, Saya memanggil kalian dan baru saja hendak memberitahu Anda tentang hal ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar mengungkitnya terlebih dahulu. Kultifasi Anda berkembang sangat cepat, monyet. Goku tersenyum pahit dan berkata, Ini semua berkat Dojo Kaisar Angin, Dot dan bimbingan para senior ras surgawi purba. Momo-ngomong, kenapa ada fluktuasi seperti itu? Saya telah mencari banyak informasi, tetapi tidak ada berita tentang ini. Goku tidak tahu dari mana datangnya fluktuasi ini atau apa tanda-tandanya, tapi samar-samar dia merasa itu bukan pertanda baik. Feng Hao menganggup dan berkata, Yang bisa kita yakini adalah bahwa fluktuasi ini muncul dalam setengah tahun terakhir, dan ini terkait dengan negeri kabut. Segera, Feng Hao memberitahu semua orang tentang apa yang dia lihat di negeri kabut setelah kembali dari Asgard. Jika bukan karena dia khawatir dengan perubahan di Dojo dan dunia, dia mungkin akan tetap tinggal di negeri kabut. Sekarang situasinya sudah bagus, dia juga berencana membawa Goku dan yang lainnya ke negeri kabut untuk melihatnya. Mungkin akan ada beberapa peluang di sana. Ada benua yang luas dan tak terbatas. Itu di dalam kabut. Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya terkejut. Teknologi dari berbagai negara juga sudah banyak berkembang. Gambar bumi dari satelit menunjukkan bahwa ukuran bumi hanya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi itu tidak terlalu besar sehingga ada benua yang luas dan tidak terbatas. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tampak sedikit palsu. Feng Hao menganggup dan berkata sambil tersenyum, sulit dipercaya. Jika Anda tertarik, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Little Black dan Little Ball segera melompat ke bahu Feng Hao, niat mereka sangat jelas. Mereka harus pergi. Mata Goku berbinar. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkan sesuatu seperti dibesarkan oleh Feng Hao. Dia menganggup dan berkata, dengan senang hati. Dan aku, Banteng tua. Raja Iblis Banteng juga berdiri dari sudut dan berkata dengan ekspresi sedih. Feng Hao melirik Raja Iblis Banteng dan berkata, Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak bisa pergi. Mengapa Anda begitu sedih? Di antara orang-orang di dojo ini, Anda memiliki titik awal yang tinggi, tetapi kemajuan Anda paling lambat. Jika Anda tidak berkultivasi dengan benar kali ini, hidup Anda akan dalam bahaya. Raja Iblis Banteng gemetar. Hidup dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Raja Iblis Banteng tertawa datar dan berkata, Dengan kaisar angin di sini, bahaya apa yang mungkin timbul? Feng Hao berkata dengan serius, Apakah menurutmu aku membuatmu takut? Bahkan alam ilahi hampir hancur di tangan orang lain, apalagi bumi. Ini. Nafas Raja Iblis Banteng terhenti dan dia bertanya dengan ragu, Siapa yang melakukannya? Apakah kaisar angin membunuh pihak lain? Goku, Little Black, dan Little Ball mau tidak mau tergerak. Mereka lah yang paling jelas tentang budidaya Feng Hao. Bahkan jika dia begitu serius, Orang bisa membayangkan betapa kuatnya orang yang hampir menghancurkan alam ilahi itu. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau saja sesederhana itu, Kekuatan pihak lain tidak di bawah kekuatanku. Merasa. Wajah Raja Iblis Banteng menjadi pucat dan dia tersentak. Eksistensi yang tidak lebih lemah dari Feng Hao. Bukankah itu bisa membunuhnya dengan satu tamparan? Takut, takut. Little Black dan Little Ball juga tercengang lalu terdiam. Mereka mengira bahwa mereka sudah menjadi yang terkuat di alam semesta. Siapa yang tahu kalau sebenarnya ada seseorang yang lebih kuat dari Feng Hao di dunia ini? Bukankah itu berarti, dia bahkan lebih hebat dari mereka? Goku juga tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar, namun ada semangat juang pantang menyerah yang membara di dalam hatinya. Dia menantikan, untuk perjalanan yang akan datang. Dia juga berharap untuk bertarung dengan ahli yang disebutkan Feng Hao di masa depan. Feng Hao tidak mengatakan siapa pihak lainnya. Sebaliknya, dia tersenyum kepada semua orang dan berkata, Jangan terlalu khawatir, setidaknya dia tidak akan datang dalam waktu dekat. Raja Iblis Banteng diam-diam menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia mungkin punya cukup waktu untuk menemukan tempat bersembunyi. 3619 Xiao Kiu Kiu dan Xiao Hei mengikuti Feng Hao dari dunia kolosal. Apa yang belum mereka alami? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam kata-kata bumi, orang seperti Feng Hao memiliki lingkaran cahaya seorang protagonis. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, mereka hanya bisa diinjak-injak. Goku berkata, lalu kapan kita berangkat? Feng Hao memikirkannya, tidak ada yang bisa dilakukan di dojo sekarang, jadi dia berkata, besiaplah, kami akan berangkat kapan saja. Goku tiba-tiba merindukan Gu Sukin. Jika ada kesempatan dalam kabut, dia akan membiarkan Gu Sukin pergi bersamanya untuk melihat apakah ada keuntungan. Setidaknya saat mereka menghadapi bahaya di masa depan, Gu Sukin akan aman. Dia, pasti akan bertarung demi Feng Hao. Tapi dia khawatir ketika Feng Hao membutuhkannya, dia harus mengkhawatirkan keselamatan Gu Sukin. Saat itu, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Feng Hao memandang Goku, yang berdiri di sana seperti balok kayu, dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia terkeke dan berkata, di tempat yang tidak diketahui, seseorang harus berjalan di depan. Kita tidak bisa menyeret keluarga kita ke bawah dari awal. Saya. Wajah Sun Wukong langsung memerah, dan dia mengangguk. Raja Iblis Banteng mengupil dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia telah mendominasi rumah bordil, dan banyak sekali wanita yang menyatakan di WeChat bahwa mereka ingin melahirkan anak sapi untuknya. Saat ini, tangkapan layar ratusan percakapan pribadi gadis-gadis yang beredar di internet semuanya bocor darinya. Oleh karena itu, orang-orang seperti Goku yang bergantung pada satu pohon sangatlah menghina. Goku dan Raja Iblis Banteng kemudian menyatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan persiapan dan mereka dapat pergi kapan saja. Xiao Hei dan Xiao Kiu Kiu sudah lama lapar. Bagi mereka, hari-hari di Dojo terlalu membosankan, jauh dari nikmatnya hidup bebas di luar. Feng Hao kemudian merasakan aura si asilan dan yang lainnya, dan memandang Goku dengan bingung. Kemana perginya Gu Sukin dan yang lainnya? Of! Raja Iblis Banteng hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia jelas ingin bertanya pada si asilan kemana Liu Xiao Fei dan yang lainnya pergi. Mengapa dia menarik keluar Gu Sukin? Feng Hao memelototi Raja Iblis Banteng, telinganya terbakar. Goku hampir tidak bisa menahannya, tapi dia jauh lebih tenang. Dia terbatuk ringan dan berkata, mereka pergi berlibur. Feng Hao bertanya, kemana kamu pergi berlibur? Goku mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, bukankah ada pekan mode internasional? Mereka diundang secara khusus. Kurasa kali ini mereka akan mengejutkan dunia. Feng Hao tercengang. Mengapa mereka berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini? Goku berkata, dalam kata-kata Yan Seven, untuk mempromosikan Dojo, mereka akan mengatakan bahwa semua wanita di dunia adalah anggota Dojo, dan mereka akan menarik perhatian seluruh dunia. Anda tahu bahwa mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk Anda, tetapi, mereka tidak tahu apa lagi yang dapat mereka lakukan. Sungguh menyentuh. Raja Iblis Banteng menyeka air matanya dengan lembut di sampingnya. Tersesat. Pada saat itu, Goku mau tidak mau ingin menendangnya. Raja Iblis Banteng ini benar-benar menganggap dirinya adalah aktor terbaik. Kaki Raja Iblis Banteng menegang dan dia dengan cepat melompat keluar dari jangkauan serangan Goku. Dia menyeringai. Saudara Sun, ini hanya lelucon untuk meringankan suasana. Raja Iblis Banteng tidak percaya Sun Wukong benar-benar akan menendangnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia tidak mendukung apa yang dilakukan Xia Silan dan yang lainnya, tapi, dia tidak menyalahkan mereka. Sebenarnya cukup bagus ketika dia memikirkannya. Daripada membosankan kesehatannya di dojo, lebih baik menjelajahi dunia setelah kebangkitan energi spiritual. Karena mereka tidak ada di sini, maka ayo pergi. Feng Hao segera mengambil keputusan. Karena tempat di dalam kabut akan muncul selama periode ini, semakin cepat mereka memahaminya, semakin baik. Oke. Goku dan Raja Iblis Banteng mengangguk. Goku tiba-tiba bertanya, penguasa surga purba. Feng Hao berkata, dia seharusnya sudah tahu. Ayo pergi ke guanya dulu. Feng Hao membawa bola kecil dan hitam kecil ke gua tempat tinggal penguasa langit purba bersama Goku dan Raja Iblis Banteng. Meskipun disebut sebagai gua tempat tinggal, secara alami itu adalah pulau terapung yang melayang di atas dojo. Pada saat ini, penguasa surga purba sedang mengajari Feng Hao jalan 72 Transformasi Iblis Duniawi. Ketika Feng Hao, Goku, dan yang lainnya datang, penguasa surga purba sudah merasakannya. Di aula luar, penguasa surga purba membungkuk kepada Feng Hao dan melihat formasi sebelum berkata, apakah kamu akan keluar? Begitu dia mengatakan itu, penguasa surga purba sepertinya mengerti dan berkata, apakah karena fluktuasi itu? Feng Hao menganggup dan berkata, ya, bagaimana menurutmu, penguasa surga purba? Penguasa surga purba menyingkirkan kocokan ekor kudanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Raja Iblis Banteng Goku Bahkan Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tentu saja mereka tahu pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Kuncinya adalah ada sesuatu yang aneh. Uhuk-uhuk Melihat ekspresi tercengang Goku dan Raja Iblis Banteng, penguasa surga purba terbatuk dengan canggung dan berkata, aku tidak tahu apa sebenarnya yang aneh untuk saat ini. Raja Iblis Banteng segera bergumam, tidak ada gunanya bertanya. Sebaiknya kita selidiki sendiri. Goku mengetuk kepala Raja Iblis Banteng dengan kastanya dan berkata, diam. Penguasa surga purba mengelus janggutnya dan berkata sambil terkekeh, sapi kecil benar. Tidakkah kita akan mengetahuinya setelah menyelidikinya? Feng Hao memandang penguasa surga purba dan merasa bahwa dia sepertinya mengetahui sesuatu. Goku sepertinya juga memahami sesuatu. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan surga purba, tahukah Anda sesuatu? Penguasa surga purba berjalan keluar dari Aula dan memandangi langit biru cerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa sebenarnya itu, tapi samar-samar saya merasa bahwa ini adalah peluang besar yang berhubungan dengan umat manusia. Raja Iblis Banteng dan Goku tidak mau berbicara pada saat itu. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Feng Hao setuju dengan kata-kata penguasa surga purba. Ketika dia kembali dari Asgard, dia menemukan bahwa energi spiritual di sana sungguh menakjubkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada bidang Tao dengan formasi pengumpulan roh. Tuan surga purba, apakah Anda bersedia pergi ke sana? Feng Hao bertanya. Penguasa langit purba menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Angin dan kedua teman mudanya boleh pergi. Tidak peduli apapun, bidang Tao masih membutuhkan seseorang untuk mempertahankan Benteng. Kaisar Angin, Raja Kera, Saudara Banteng, Tuan. Pada saat ini, Yang Jian, yang bertelanjang dada, keluar dari Aula. Saya hampir lupa. Penguasa surga purba melihat Yang Jian dan berkata sambil tersenyum, Jika mau, bawalah Yang Jian bersamamu. Anak ini sangat berbakat. Mungkin dia bisa bersaing denganmu di masa depan. Tidak. Yang Jian menyentuh kepalanya dan merasa sedikit malu. Mau tak mau dia tersipu malu melihat kebaikan penguasa surga purba. Namun, jika dipikir-pikir lagi, dia adalah sosok kecil di dunia sekuler. Hanya dalam waktu setahun, dia telah mencapai tahap ini. Bukankah itu semua berkat Feng Hao dan penguasa surga purba di depannya? 3620. Feng Hao tersenyum. Omong-omong, dialah yang membawa Yang Jian ke dojo. Bisakah dia dianggap sebagai pemandu? Kenapa aku tidak melihat anjing hitam besar itu? Feng Hao sudah lama tidak melihat anjing hitam besar itu. Dulu ketika Yang Jian masih manusia, anjing ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Yang Jian. Sama seperti transformasi ke-73 Erlang Shen, Hou Ling Celestial Dog. Yang Jian berkata, hitam besar sedang berkultivasi di dojo. Kadang-kadang, dia akan pergi ke tanah spiritual untuk memprovokasi makhluk hidup purba. Meskipun dia dipukuli dengan kejam setiap saat, hidupnya tidak dalam bahaya. Feng Hao terkejut ketika mendengar bahwa anjing hitam besar itu begitu kuat sehingga dia tidak mati di tangan makhluk hidup purba. Yang Jian melanjutkan dengan malu, bukan karena hitam besar itu kuat, tetapi makhluk hidup kuno di tanah spiritual telah sepenuhnya ditakuti oleh kekuatan besar. Bahkan jika manusia pergi ke tanah spiritual mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Kecuali jika ada manusia yang memprovokasi mereka terlebih dahulu. Hanya ketika manusia memprovokasi kita barulah kita akan bergerak, tapi kita tidak akan membunuh mereka, kita hanya akan memberi mereka pelajaran. Feng Hao tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Budidaya dewa kuno di tanah spiritual tidaklah lemah. Paling tidak, mereka berada di alam guru ilahi. Orang-orang seperti itu lebih kuat dari kaisar manusia. Namun siapa sangka makhluk hidup purba yang sombong ini akan dipukuli hingga tidak berani berteriak lagi. Sudah berapa lama? Harus dikatakan bahwa para penguasa jalan di tanah spiritual semuanya adalah karakter yang kejam. Mereka telah menjinakkan makhluk hidup purba dengan sangat baik. Mengaum. Pada saat ini, teriakan melengking tiba-tiba terdengar di luar gua tempat tinggal penguasa surga purba. Hitam besar. Ekspresi yang jian tiba-tiba menjadi aneh saat mendengar lolongan itu. Bukankah dia ada di dojo? Mungkinkah dia pergi untuk memprovokasi makhluk hidup purba itu lagi? Yang jian tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Dia juga tidak berdaya menghadapi anjing hitam sebesar itu. Feng Hao secara alami merasakannya dengan kehendak ilahi. Ayo kita lihat. Sangat kejam. Jika aku tidak berlari cepat, lengan dan kaki kecilku akan terpotong. Aduh, sakit sekali. Anjing hitam besar itu menjulurkan lidahnya dan menjilat luka di kakinya. Itu adalah bekas cambuk yang mengejutkan. Bahkan sebelum dia sempat menjilatnya, anjing hitam besar itu melolong menyedihkan. Bukankah kamu bilang ingin berkultivasi di dojo? Apa yang sedang terjadi? Feng Hao dan yang lainnya keluar. Yang jian memandang anjing hitam besar itu, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Namun, dia mencacimaki hal itu di matanya. Melolong. Anjing hitam besar itu segera menundukkan kepalanya, tampak seolah-olah mengetahui kesalahannya. Namun saat melihat Feng Hao, ekornya langsung bergoyang-goyang dengan liar. Sangat kesakitan hingga meringis kesakitan dan ingin berdiri. Kemudian, ia mengelilingi Feng Hao dua kali dan melolong. Feng Hao memahami permintaan bantuan anjing hitam besar itu, dan dia berkata, Kamu mengatakan bahwa seseorang mengganggumu di luar, dan kamu ingin aku membantumu melampiaskan amarahmu. Yuan Shi Tianzun, Yang Jian, dan yang lainnya tercengang. Anjing sialan ini. Sungguh berani, berani melecehkan kaisar angin. Saat Yuan Shi Tianzun hendak menggunakan kemampuan mistiknya untuk menangkap anjing hitam besar itu, Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia berjalan di tengah kabut nanti. Yuan Shi Tianzun tersenyum tak berdaya dan menyerah. Karena Feng Hao sudah berbicara, bagaimana dia bisa menangkap anjing hitam besar itu. Apalagi anjing hitam besar itu dianggap muridnya. Sudah terlambat untuk menyesalinya. Faktanya, anjing hitam besar telah memprovokasi makhluk purba baru-baru ini. Jika dia tidak menekan mereka setiap saat. Siapa yang tahu sudah berapa kali anjing hitam besar itu mati? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa seperti yang dikatakan Yang Jian, bahwa semua makhluk purba adalah orang baik? Melolong. Anjing hitam besar itu tercengang. Mengapa ia masuk ke dalam kabut? Berapa banyak langkah yang bisa ia jalani dalam kondisi setengah mati saat ini? Namun, pada saat berikutnya, Feng Hao menyentuh kepalanya, dan kemudian, seberkas vitalitas muncul di telapak tangan Feng Hao. Dalam sekejap, luka anjing hitam besar itu hilang. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Bola mata anjing hitam besar itu hampir keluar. Ia berputar dua putaran dan melompat beberapa kali. Tidak ada masalah. Bahkan terasa ada aliran energi tak berujung yang tersimpan di tubuhnya. Betapa nyamannya. Feng Hao memandangi anjing hitam besar itu sambil tersenyum dan berkata, Katakan padaku, orang bodoh mana yang berani melukaimu. Kaisar angin. Kata Yang Jian, merasa sangat malu. Anjing hitam besar itu terluka, namun masih membutuhkan bantuan Feng Hao. Faktanya, dia bahkan harus merepotkan kaisar angin untuk membalasnya. Dia merasa sangat menyesal. Namun, saat dia membuka mulutnya, Feng Hao melambaikan tangannya dan menghentikannya. Orang yang melukainya tidak seperti yang kamu katakan. Dia tidak akan membunuhnya. Jika anjing hitam besar itu berlari sedikit lebih lambat, saya rasa kita tidak akan melihatnya. Apa? Tidak masuk akal. Yang Jian dan Yuan Shi Tianzun sangat marah. Makhluk purba ini sangat berani. Dojo mereka jarang mempersulit makhluk purba itu. Setiap orang memiliki wilayahnya masing-masing. Sekarang, semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Terlebih lagi, tingkat budidaya anjing hitam besar itu lemah. Jika itu memprovokasi mereka, mereka bisa memberinya pelajaran. Namun, jika ia ingin membunuh anjing hitam besar itu, hal itu tidak bisa ditoleransi. Yang mulia surgawi tidak bisa ditindas, terlebih lagi kaisar angin. Feng Hao tidak menyangka akan ada begitu banyak makhluk purba kuat yang tiba-tiba melayang di udara setelah dia meninggalkan Dojo selama lebih dari setengah tahun. Anjing hitam besar itu sangat tersentuh. Dia tanpa sadar berkata, Ya, jika aku tidak berlari cepat, aku akan kehilangan nyawaku. Orang itu sangat lancang. Dia berkata bahwa dia akan membunuh semua orang yang memasuki tanah roh cepat atau lambat. Pakan. Anjing hitam besar itu tertegun saat membuka mulutnya. Dia benar-benar bisa berbicara dengan lancar. Bahkan Yang Jian, Sun Wukong, dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka berpendapat bahwa ini pasti yang dilakukan Feng Hao tadi. Memimpin. Saya juga ingin melihat siapa yang berani mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Ekspresi Feng Hao tenang. Dialah yang mengusulkan untuk memindahkan semua penggarap ke tanah roh. Jika para penggarap di tanah roh benar-benar menderita terlalu banyak korban karena dia. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Karena makhluk kuno ini begitu sombong, dia akan menghadapinya sebelum pergi ke negeri kabut. Anjing hitam besar itu segera menganggupkan kepalanya berulang kali, dan melolong penuh semangat. Dia terlalu sedih sekarang. Setiap gerakan pihak lain ditujukan untuk nyawanya. Jika dia tidak berlari cepat dengan empat kaki, dia akan kehilangan nyawanya. Luka anjing hitam besar itu pulih. Dia segera melangkah ke udara. Feng Hao, Yang Jian, Sun Wukong, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Orang-orang ini, sungguh berani. Bahkan jika mereka belum melihat kekuatan kaisar angin, mereka seharusnya sudah mendengar tentang dia. Yuan Shi Tianzun melihat ke belakang Feng Hao dan yang lainnya. Dia tidak bisa tidak berduka atas makhluk purba itu. Pada saat ini, karena Feng Hao dan yang lainnya ingin membantunya melampiaskan amarahnya, anjing hitam besar itu praktis pergi tanpa mempedulikan keluarganya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!